namun ini belum selesai teman-teman masih ada yang harus kita hubungkan lagi kita coba cek lagi untuk gambar atau logo 3 color versionnya apakah sudah bekerja dengan baik kita coba klik ya wah buka beda juga jadi sekarang sudah bisa terhubung ya ke saya terima namun ini belum selesai teman-teman masih ada yang harus kita hubungkan lagi tadi di tutorial awal atau pendekasan awal saya perlihatkan disini ada tombol home ya dimana nanti kita gak perlu keluar secara manual lewat tombol escape di laptop atau di keyboardnya tapi kita cukup main klik-klik aja gitu nah kita membutuhkan simbol ataupun gambar yang mungkin bisa lebih mempercantik ya nah kebetulan saya sudah siapkan saya sudah download di internet kalian juga boleh download di internet banyak kok sebenarnya jadi kalian tinggal searching aja di google ketik aja tombol home atau tombol beranda ya kan nanti akan muncul disana nah kalau misalnya kalian mau menghilangkan backgroundnya bisa gunakan link aplikasi misalkan aplikasi yang bisa kalian gunakan itu adalah remove bigi nanti masuk gambar tombol home nya disesuaikan aja ukurannya seperti ini nah nanti tombol ini teman-teman akan kita gunakan untuk menjadi penghubung ke slide pertama ya caranya sama ya kayak tadi kita klik aja tombolnya kemudian masuk di insert lalu di action kemudian hyperlink to kalian boleh pilih slide ya lalu pilih slide pertama aja ok langsungnya diaktifkan kamera misalnya elektrik 3 yang terakhir nanti disini kita akan memunculkan tombol exit ya atau tombol power off dimana nanti tombol itu berfungsi untuk mengakhiri tampilan dari slide kita saya juga sudah siapkan tombolnya nah ini kita cukup resize nah kemudian yang selanjutnya itu ada site plan 3 collaboration dimana tulisan ini atau ketikan ini akan menghubungkan kita ke file pdf yang sudah kita simpan sebelumnya nah sebelum kita menghubungkannya terlebih dahulu kita harus menyimpan presentasi ini presentasi powerpoint ini ke dalam pdf ya cara menyimpan ke dalam pdf sangat mudah teman-teman apalagi kalau misalnya kalian punya office 2013 ke atas itu sudah tidak perlu lagi menggunakan comfort karena di mode save asli itu sudah disediakan ya pdf ini jadi kalian tinggal menekan saja tombol F12 nah kemudian akan muncul mode save asli seperti ini dan kalian boleh mengganti save as type nya jenis apa yang mau kita simpan misalnya pdf ya pdf nya super sedia teman-teman pdf lalu kita berikan nama misalnya misalnya ya nah namun sebelum kalian menyimpannya kalian juga harus memperhatikan option nya atau kita mau cetak dalam format seperti apa ini yang kadang-kadang terlupakan bagi kita ya teman-teman kalau kita melakukan print di powerpoint itu tidak sama dengan melakukan print di word maupun di excel ada tetap caranya yang perlu kita perhatikan sehingga nanti kita bisa menghemat perkas dan bisa menggunakannya untuk presentasi lebih efektif lagi caranya kita klik option nah disini ada pilihan teman-teman kita mau publish dalam bentuk apa dalam format apa slide yang sudah kita buat ini kalau misalnya kalian pilih slide maka nanti dia akan terprint sesuai dengan tampilan yang kita sudah buat ini jadi kalau misalnya ada lima slide berarti lima lembar yang keluar ini kan boros kertas ya jadi bagaimana caranya supaya kita bisa maksimalkan slide ini menjadi sebuah hand out namanya jadi hand out ini bisa kita bagi dalam satu lembar itu misalnya beberapa slide jadi disini ada keterangan slide per page teman-teman itu sampai 9 ya maksimalnya kalau misalnya kalian menjadi dua maka nanti dalam satu lembar itu akan membuat dua slide yang sudah kita bikin dari lima mungkin nanti dibagian kedua dua kemudian satu ya bisa juga tiga empat dan seterusnya tergantung nanti kebutuhan kalian seperti apa disesuaikan saya pilih yang normal aja yang tidak terlalu kecil tidak terlalu besar juga yaitu dua slide per halaman ya oke kemudian kalian boleh save nah ini sudah berhasil tersimpan ya teman-teman ya jadi file tadi yang sudah kita selesaikan di powerpoint itu sudah terformat menjadi pdf dan dia dalam bentuk hand out nah seperti ini sudah tampil kita coba close ya teman-teman nah sekarang kita coba menghubungkan ketikan side plan 3 culmination ini menuju file pdf yang sudah kita selesaikan caranya kita blok aja tulisannya kemudian masuk di insert lalu action sama seperti yang sebelumnya hyperlink tool nah disini ditetak perbedaannya teman-teman kalau tadi kita menggunakan slide untuk menghubungkan ke file yang ada dalam komputer maka kita harus menggunakan other file yang paling bawah other file artinya file yang lain nah disini kita akan diarahkan membuka folder tempat penyimpanan kita di komputer file apa yang mau kita hubungkan tadi kalau nggak salah kita simpan ini pdf cetak 3 ya ini kita klik halo oka dia sudah terkoneksi kemudian play soundnya diaktifkan beli aja jenis suara yang mau kalian gunakan kalau highlight kliknya nggak bisa diaktifkan nggak apa-apa kita langsung oka sini nah ini dia sudah ada perubahan warna kemudian garis bawahnya itu menandakan bahwa ketikan ini sudah sudah menjadi hyperlink ya yang terakhir kita akan coba membuat tombol off atau tombol exit ini menjadi tombol yang berfungsi untuk keluar dari tampilan slide kita ya caranya masuk di action ini di klik dulu ya di klik dulu tombol off nya masuk di action kemudian hyperlink itu dan ini yang kalian pilih adalah end show end show itu artinya akhiri tampilan kemudian play soundnya silahkan di pilih highlight klik oka nah sekarang kita coba melakukan pengetesan ya terhadap semua hyperlink yang sudah kita buat sebelumnya sifat 5 nah ini sudah tertampil sekarang kita coba tes tombol klik disini apakah dia bisa langsung terhubung ke select traffic kita coba klik berhasil ini masuk ke grafik ya nah selanjutnya tombol home yang sudah saya siapkan ini akan mengantarkan kita ke slide pertama lagi kita coba nah berhasil yang selanjutnya logo 3 collaboration ini ini akan menghubungkan kita ke slide terakhir atau slide nomor 5 tes ya berhasil juga ya nah yang selanjutnya ini tulisan atau ketikan slide entry collaboration ini akan menghubungkan kita ke file pdf yang sudah kita simpan sebelumnya apakah jika berhasil kita alka ayo nah selanjutnya ini tampilan di tampilan yang sudah kami gitu ya kita close nah yang terakhir kita akan melakukan uji coba terhadap tombol exit atau tombol off yang sudah kita buat juga di pojokan kanan ini apakah bisa berhasil keluar dari slide dengan mengklik tombol kita coba ya arahkan mouse lalu klik ya ya nah itulah teman-teman tutorial kali ini yang sudah saya berikan buat kalian semua yaitu tentang metode hyperlink di powerpoint demikian tutorial dari saya jangan lupa klik like subscribe dan klik tombol lonceng serta share sebanyak video ke teman-teman kalian agar manfaat dari konten ini dapat dirasakan luas oleh seluruh teman-teman kita dimanapun mereka ada saya Gus Ali Maksum pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke